Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Puji dan syukur kita Marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan banyak nikmat Semoga kita ada di dalam rahmat dan maghfirahnya Salawat dan salam Senantiasa kita limpahkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan membahas tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan Hadirin rohimakumullah Jikalau kita lihat kalender hijriah Betapa sedikitnya waktu kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan Bulan raja pun telah terlewati Bulan syaban pun telah terlampaui Hingga sampailah kita di bulan yang penuh Mubarakah ini Sebelumnya Saya ingin bertanya kepada mustami sekalian Apakah kalian senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Kita sebagai umat muslim haruslah bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda Bismillahirrohmanirrohim Artinya Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan Maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka Allah pun berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dari ayat tersebut Dapat kita simpulkan Bahwasanya puasa itu wajib bagi kita Umat muslim Ada tiga kewajiban dasar agama Islam Yang pertama syahadat Yang kedua sholat Dan yang ketiga kuasa Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!